Unit pelaksana teknis daerah Samsat Pandeglang bersama dengan Satlantas Polres Pandeglang dan Jasa Raharja melakukan razia pajak kendaraan. Hasilnya sejumlah pengendara yang terjaring razia diantaranya diketahui belum membayar pajak. Petugas gabungan melakukan razia pemeriksaan pajak kendaraan roda 4 maupun roda 2 di sejumlah wilayah Kabupaten Pandeglang. Salah satunya di kawasan Alun-Alun Pandeglang, Jalan Ahmad Satria Wijaya pada selasa pagi. Dari operasi tersebut terjaring 31 kendaraan yang diketahui belum membayar pajak kendaraan. Bukan hanya kendaraan berpelat umum, beberapa kendaraan berpelat merah juga tidak luput dari razia pajak. Para pengendara yang terjaring diminta untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya. Petugas menyediakan loket pembayaran pajak melalui Samsat Keliling untuk memudahkan para pengendara menyelesaikan kewajibannya. Salah seorang pengendara, Rizky, langsung menyelesaikan kewajibannya membayar pajak melalui mobil Samsat Keliling yang disediakan. Pajak sih, pajak tahunan. Terus tadi intinya sanksinya apa? Sanksinya apa tadi? Paling bayar pajak aja. Pajar om langsung bayar tadi ya? Iya, langsung bayar. Soalnya kemarin emang sudah yang per lima tahun itu udah, kemarin yang satu tahunnya belum. Ini kan bisa langsung bayar di lokasi gimana tanggap aja om? Kalau menurut saya sih efisien ya. Jadi kita nggak perlu harus kemana-mana, jadi langsung di tempat krediannya. Jadi enak kan gitu. Sementara Kepala Samsat Pandeglang, Evi Shaifiullah, mengatakan razia pajak ini pertama digelar Pasca Hari Raya Idul Fitri. Dari sejumlah kendaraan yang terjaring razia, beberapa di antaranya langsung membayar di tempat melalui Gerai Samsat Keliling yang telah disediakan. Kegiatan hari ini Pasca Idul Fitri kita baru melaksanakan. Kita hampir dua bulan belum melaksanakan. Karena kemarin ada di polisian ada giat jatuh di kelebaran, maka kami tidak bisa melakukan sendiri tanpa ada dari gantuan polisian. Maka baru hampir dua bulan kita baru melaksanakan hari ini. Dan hari ini kita tadi ada beberapa kendaraan yang terdapat belum membayar pajak, itu sejumlah. Guna semakin mempermudah wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya, Samsat Pandeglang akan membuka pelayanan pembayaran pajak di kantor kecematan di seluruh wilayah di Kabupaten Pandeglang. Yusef Kurnia, JPM TV, Pandeglang, Banten